Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi perkenalkan kami dari kelompok 6 Jadi disini kami akan mempresentasikan Tema dari penugasan 2 Yang berjudul Hipertiroid Dimana pembimbingnya adalah Dr. Filip Habib SPPD Bisa di slide Baik untuk anggota kelompok 6 Disini ada Cahaya Nabilah Diki Aplian Syaharis Putra Lalu Sirin Rigdah Lalu Wahyu Alpian Nabila Septiana Kami Hidriyani Saya sendiri Uni Nurul Yudika Ilhami Rizka Ulandari Septamaulana Baik, jadi disini kasus yang kami dapatkan Yaitu seorang wanita 35 tahun Datang ke UGDRS Unram dengan keluhan sesak Sesak dirasakan sejak satu bulan yang lalu memberat satu minggu terakhir Sesak memberat saat aktivitas dan saat hidup terontang Batu kadang-kadang dan tidak berdahak Demam ringan sejak satu bulan ini Nyeri BAK tidak ada Nyeri tenggorokan tidak ada dan nyeri perut tidak ada Pasien juga mengeluh berdebar BAB 2-3 kali per hari dengan konsistensi fesis lebih encer Makan banyak namun berat badan menurun Sering gelisah dan susah tidur Badan lemah terutama tungkai bawah Pemeriksaan fisik didapatkan Tekanan darah 140 per 90 Heart rate-nya 125 kali per menit Irreguler RR 26 kali per menit Suhu 38 derajat celsius Kemudian Exoftalmus positif Pembesaran kelenjar tiroid diffused Dan tidak nyeri tekan Find tremor positif Edem tungkai bilateral pitting Untuk pemeriksaan fototorak Ditemukan kardiomegali Kemudian untuk pemeriksaan lab FT4 tinggi TSHS rendah Leukocytosis Hipokalemia Kemudian pemeriksaan EKG Atrial fibrilasi Baik Jadi dari hasil diskusi Kelompok kami Jadi disini kami membedakan terlebih dahulu Berdasar dari anamnesis Baik disini Dari nama pasien Nyonya X Usia 35 tahun Jenis kelamin perempuan Dari hasil anamnesis Keluhan utama ditemukan Yaitu sesak nafas Kemudian Riawayat penyakit sekarang Keluhan sesak Dirasakan sejak 1 bulan yang lalu Mulai memberat 1 minggu terakhir Faktor yang memperberat Yakni saat beraktifitas Dan saat tidur terlentang Keluhan disertai dengan batuk Batuk kadang-kadang Dan tidak berdahak Demam ringan Dirasakan sejak 1 bulan Berdebar-debar Kemudian fesis lebih encer Dari biasanya Berat badan pasien menurun Kemudian sering gelisah Dan susah tidur Badan lemah Terutama tungkai bawah Kemudian untuk Riawayat penyakit dahulu Tidak ada data Riawayat penyakit keturunan Tidak ada data Dan Riawayat sosial Tidak ada data Baik Untuk hasil dari pemeriksaan fisik Ditemukan untuk keadaan umum pasien Tampak sesak Untuk vital sign Tekanan darah 140 per 90 Di sini kami menginterpretasikan Untuk tekanan darah Yaitu Hipertensi grade 1 Kemudian untuk heart rate-nya 125 kali per menit Irreguler Di sini interpretasinya Tachycardi Kemudian RR Respiration rate-nya 26 kali per menit Interpretasi Tachypnu Kemudian suhu 38 derajat Celsius Yaitu meningkat Kemudian dari hasil Pemeriksaan kepala dan leher Di sini Exoctalmus positif Pembesaran kelenjar Pirodifus Ditemukan adanya Pembesaran yang bilateral Dan tidak adanya Ditekan Kemudian untuk Pemeriksaan ekstremitas Di sini ditemukan Find remor positif Dan adanya Edem tungkai bilateral Titing Baik Kemudian dari hasil Pemeriksaan penunjang Di sini untuk Pemeriksaan fototorax Ditemukan kardiomegali Kemudian Pemeriksaan lab Di sini FT4-nya tinggi TSHF rendah Kemudian Leukocytosis Dan hipokalinnya Kemudian Untuk pemeriksaan EKG Yaitu Ditemukan Atrial fibrilasi Di sini Kami menginterpretasikan Tachyaritnya Baik Dari hasil diskusi kami Untuk diagnosis Banding Untuk kasus ini Yang pertama Hipertiroid Karena ditemukan Dari hasil Pemeriksaan NERV Yaitu FT4 meningkat Kemudian Grave disease Karena ditemukan Adanya hipertiroid Disertai dengan Exoftalmus Kemudian Goiter Ditemukan Adanya Pembesaran Kelenjar Tiroid Diffuse Dimana Di sini Pembesarannya Bilateral Kemudian CA tiroid Dimana Ditemukan FT4 meningkat Dan TSH menurun Dan hasil dari Diagnosis kerja Dari diskusi Kompok kami Itu kami menetapkan Untuk Dari Kasus itu Untuk diagnosis kerjanya Adalah Grave disease Baik Selanjutnya Untuk Teman saya Melanjutkan Ya Terima kasih Uni Ya Jadi Sekarang Kita akan Menuju Ke tata laksana Jadi Sebenarnya Tata laksana Dari Hipertiroid Ini Itu ada Dua Bisa Menggunakan OAT Atau Obat Antitiroid Jika Bisa Kita Menggunakan Iodium Radioaktif Atau Dengan Metode Pemberahan Jadi Di sini Pertama Kita Bahas Dulu Dengan Menggunakan Obat Jadi Di sini Kita Akan Menggunakan Obatnya Itu Bisa Kita Gunakan Metimazol Atau Carbimazol Kemudian Kita Bisa Menggunakan PTU Nah Perbedaan Dari Metimazol Atau Carbimazol Dengan PTU Ini Yang Pertama Biasanya Metimazol Ini Lebih Sering Dipakai Karena Kepatuhan Minum Obat Pasien Lebih Tinggi Karena Di sini Bisa Kita Lihat Dosis Pemberian Dari Metimazol Ini Adalah Sekali Sehari Kemudian Untuk PTU Sendiri Ini Bisa Diberikan Tiga Kali Sehari Nah Biasanya Kenapa Kenapa Metimazol Ini Bisa Diberikan Sekali Sehari Daripada PTU Yang Harus Diberi Ketiga Kali Sehari Karena Ternyata Metimazol Atau Carbimazol Ini Mempunyai Masa Kerja Yang Lebih Panjang Daripada PTU Sehingga Bisa Diberikan Sekali Sehari Kemudian Untuk PTU Sendiri Di Sini Ini Biasanya Lebih Disarankan Untuk Digunakan Pada Ibu Hamil Karena Lebih Sedikit Menembus Barir Placenta Daripada Metimazol Nah Kemudian Disini Untuk Dosisnya Sendiri Pertama Kita Untuk Dosis Awalnya Kita Berikan Metimazol Ini 20-40 Miligram Sehari Kemudian Untuk PTU Ini Kita Berikan 300-600 Miligram Perhari Dengan Tiga Kali Sehari Nah Setelah Pasiennya Ini Mencapai Mencapai Kondisi Euterioid Kemudian Dosis Ini Akan Diturunkan Secara Perlahan-lahan Nah Selanjutnya Untuk Obatnya Ini Yang kedua Kita Menggunakan Beta Bloker Non-selective Itu Propanol Biasanya Kita Digunakan Ini Untuk Mengatasi Gangguan Irama Jantung Dan Juga Apabila Pasien Hipertiroid Ini Ada Mengalami Gangguan Gagal Jantung Ya Next Jadi Disini Ada Berbagai Cara kerja Tadi kan Saya sudah Membahas Ada Tiga Metode Tata Laksana Untuk Pasien Hipertiroid Yaitu Dengan Menggunakan Obat Juga Dengan Menggunakan Iudium Radioaktif Dan Juga Dengan Pembedahan Nah Pertama Untuk Yang Menggunakan Hobat Ini Mekanismenya Pertama Menghambat Pembentukan Dari Hormonnya Nah Dia Menghambat Pembentukan Dari Hormonnya Ini Dengan Cara Menggunakan Penghambatan Pada Saat Menggunakan Fase Kopling Dari Pembentukan Pembentukan Tiroid Juga Disini Dia Menghambat Hormonnya Dengan Cara Menghambat Penggunaan Iudium Oleh Kelenjar Tiroid Sehingga Efek Ini Menyebabkan Penurunan Dari Hormon Yang Dihasilkan Oleh Kelenjar Tiroid Selain Itu Juga Disini Obat Antitiroid Ini Mempunyai Mekanisme Kerja Untuk Imunosepresi Nah Kemudian Disini Untuk Iudium Radioaktif Radioaktif Disini Iudium Radioaktif Ini Kita Bisa Menggunakan Dengan Ablasi Kelenjar Tiroid Dengan Radiasi Beta Nah Untuk Yang Pembedahan Ini Kita Menggunakan Tirodektomi Nah Jadi Disini Tirodektominya Ada yang Bisa Kita Gunakan Dengan Cara Subtotal Maupun Total Kemudian Untuk Indikasi Dan Kontraindikasinya Biasanya Biasanya Untuk Indikasinya Itu Dapat Kita Berikan Pada Semua Pasien Kecuali Alergi OAT Untuk Obat Antitiroid Dan Untuk Kontraindikasinya Itu Gangguan Faal Hati Berat Nah Biasanya Juga Untuk Yang Golongan Metimazol Itu Tidak Kita Berikan Pada Ibu Hamil Dengan Trimester Pertama Biasanya Trimester Pertama Untuk Ibu Hamil Kita Berikan Dari Golongan PTU Kemudian Untuk Iodium Radioaktif Ini Kita Dapat Berikan Pada Semua Pasien Kecuali Ibu Hamil Ibu Menyusi Serta Bila Ada Ophthalmopathy Kemudian Untuk Pembedahannya Sendiri Disini Indikasinya Juga Sama Indikasinya Kelenjar Tiroid Besar Dan Ada Nodul Tiroid Otonomi Atau Toxic Kemudian Disini Juga Para Operasi Fungsi Tiroid Harus Normal Terlebih Dahulu Sehingga Biasanya Diberikan OAT Terlebih Dahulu Kemudian Disini Untuk Lalu Pengobatannya Untuk Obat Antitiroid Itu Biasanya 1-2 Tahun Atau Bisa Lebih Lama Sehingga Biasanya Pasien Lebih Disarankan Untuk Minum Untuk Melakukan Iodium Radioaktif Ataupun Pembedahan Nah Kalau Iodium Radioaktif Ini Biasanya Lalu Pengobatannya 2-4 Bulan Kemudian Kalau Pembedahan Biasanya Cepat Kemudian Untuk Untuk Kelama Kambuhnya Biasanya Kalau Untuk Pembedahan Ini Tergantung Dari 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 Kelenjar Kelenjar Tiroid Yang Diangkat Biasanya Kalau Kita Melakukan Tirodectomy Subtotal Itu Biasanya Kekambuhannya Mencapai 8% Kalau Misalnya Kita Melakukan Yang Total Biasanya Kekambuhannya Mencapai 0% Oke Next Tablet Sediaan 20 Miligram Nah Disini Kita Berikan Cardimazol Karena Tadi Untuk Mendukung Kepatuhan Pasien Dalam Minum Obat Karena Kalau Misalnya PTU Kan Itu Diberikan 3 Kali Sehari Jadi Kemungkinan Kepatuhan Minum Obat Pasien Itu Rendah Disini Kita Memberikannya 1 Kali Sehari Atau Single Dose Kemudian Selanjutnya Karena Disini Tadi Pasiennya Menderita Berdebar Kemudian Ada Atrial Fibrilasi Maka Kita Memberikan Propanol Disini Sediaannya Kita Gunakan 10 Miligram Kita Memberikannya Dalam Dosis 4 Kali Sehari Kemudian Disini Karena Pasiennya Juga Mengalami Demam Tadi Suhunya 38 Derajat Celcius Maka Kita Memberikan Paracetamol Sedia 500 Miligram Disini Kita Memberikannya Selama 3 Kali Sehari Oke Next Selanjutnya Dilanjutkan oleh Presentator Uni Silahkan Baik Terima Kasih Rahmi Jadi Selanjutnya Edukasi Ini berdasarkan Dari Kasus Yang Kami Diskusikan Nah Untuk Edukasinya Sendiri Disini Pasien Dengan Kondisi Hipertiroid Itu Harus Mengkonsumsi Obat Dalam Jangka Waktu Yang Lama Jadi Memang Penting Untuk Memberikan Edukasi Ini Kepada Pasien Agar Pasien Tetap Rutin Untuk Mengkonsumsi Obat Obatnya Kemudian Yang kedua Tentunya Tidak Kalah Penting Yaitu Pasien Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Iodin Tinggi Yang Sorry Pasien Tidak Boleh Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Iodin Tinggi Karena Tidak Karena Tidak Mengakibatkan Kadar Tiroxin Semakin Tinggi Sehingga Pasien Sebaiknya Disarankan Untuk Mengurangi Makanan Yang Tinggi Iodin Seperti Rumput Laut Atau Alga Serta Makanan Laut Lainnya Yang Tinggi Iodin Kemudian Pasien Disarankan Untuk Mengurangi Aktifitas Berat Yang Dapat Menuju Keluhan Utama Kemudian Yang Terakhir Itu Rajin Melakukan Pengecekan Tekanan Darah Oke Baik Jadi Ini Daftar Setaka Baik Jadi Jadi Segitu Saja Presentasi Dari Kelompok Kami Terima Kasih Apabila Terdapat Kekurangan Kami Mohon Maaf Dan Mungkin Dari Teman Teman Ataupun Dokter Jika Ada Koreksinya Kami Sangat Berterima Kasih Jadi Disini Kami Mengucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima